Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. Implementasi kebijakan penghapusan data kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan STNK selama 2 tahun akan segera diperlakukan. Kebijakan ini sesuai dengan regulasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Jasara Harja dan Kemendagri akan segera mengimplementasikan regulasi penghapusan data kendaraan bagi masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan melalui perpanjangan STNK. Kepala PT Jasara Harja Samarinda, Pahala Hendra Huta Barat mengatakan, data kendaraan bermotor akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi atau regiden kendaraan bermotor jika kendaraan mati pajak selama 2 tahun. Dengan kebijakan itu, maga kendaraan akan dianggap bodong dan dapat disita. Masyarakat pun diminta untuk lebih patuh dan disiplin membayar pajak kendaraan bermotor untuk menghindari penghapusan data kendaraan. Aturan penghapusan data kendaraan tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Data kendaraan yang telah dihapus dari regiden pun tidak dapat diregistrasikan kembali. Angki Reza dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kebersihan Berau menggandeng pihak perusahaan dalam penanganan sampah akibat ditiadakannya anggaran dan terbatasnya lokasi pembuangan sampah. Anggaran penanganan sampah di Berau pada tahun 2023 ditiadakan. Kondisi ini memperparah penumpukan sampah di lingkungan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Berau saat ini dihadapkan dengan penanganan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir, TPA Bujangga. Pasalnya anggaran penanganan sampah pada tahun 2023 ditiadakan sehingga mendorong pihak DLHK Berau mengajak pihak perusahaan melakukan kerjasama. DLHK Berau mencoba memanfaatkan lokasi zona 2 untuk penanganan sampah dan menutup lokasi zona 1 dengan tanah timbunan lantaran telah melebihi daya tampung atau kapasitas. Kepala DLHK Berau, Mustakim, mengatakan lokasi zona 1 sekarang berdekatan dengan pembangunan rumah sakit yang sedang diwacanakan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini membuat DLHK harus memindah zona 1 ke zona 2 tanpa ada anggaran yang disediakan. Dengan adanya kebijakan penghapusan anggaran penanganan sampah, DLHK Berau sangat berharap pihak perusahaan dapat berkontribusi secara bersama-sama menangani persoalan sampah yang kian hari semakin menumpuk. Lalu Ridu Ansah dari Berau melaporkan. Saudara demikian info terkini. Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Guna di mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.